PEMUKIMAN WARGA Terendam banjir, namun hari ini Kondisi air sudah mulai surut Demikian juga warga kecamatan Merebu yang sempat menggelar pesta Dalam banjir, kini pun sudah Mulai normal kembali aktivitasnya Warga kini sudah membersihkan Sisa-sisa banjir, namun Ada beberapa rumah dan badan jalan Yang masih tergenang air karena berada Di dataran rendah, seperti Desa Lehan, Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat Tinggi air yang semula mencapai 1 meter Kini sudah turun secara berangsur Ketinggian air yang masih menggenangi PEMUKIMAN berkisar antara 40 cm Kendati demikian, warga masih belum bisa Beraktifitas secara normal di kawasan ini Warga setempat, Irmadi Mengatakan banjir terjadi akibat Luapan sungai merebu dan Air kiriman dari kecamatan lain Banjir ini selain mengganggu Aktifitas warga, juga menggenangi Sebuah pesta perkawinan Sehingga pengantin pun harus digendong Menuju pelaminan Meskipun telah surut, kini warga tetap waspada Terhadap banjir susulan Karena cuaca berpotensi Turun hujan sewaktu-waktu Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat